Cabai merah jumbo yang menjadi tanaman pertanian unggulan, saat ini tengah dikembangkan di kawasan Cianjur Selatan Jawa Barat. Pengembangan yang dilakukan BUMD Cianjur Sungai Mukti tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan komoditas cabai di kabupaten Cianjur. Selain cabai merah jumbo, sektor pertanian juga mengembangkan varietas sayuran lainnya. Lahan 193 hektare di kawasan desa Suka Laksana, Kecamatan Sukanagara, Kelupatan Cianjur Dewa Barat ini, badan usaha milik daerah Cianjur Sungai Mukti, tengah mengembangkan tanaman cabai jumbo yang merupakan tanaman unggulan. Hasil pengembangan tersebut membuahkan hasil tanaman cabai jumbo yang memiliki ukuran di atas standar, serta nampak tumbuh dengan lebar. Berdasarkan hasil panen, dalam satu pohon menghasilkan sedikitnya setengah kilogram cabai. Rata-rata cabai yang ditanam oleh para pertanian milenial ini berukuran 15 hingga 20 cm, yang menjadi ukuran maksimal dari cabai merah jumbo. Selain menanam varietas unggulan cabai merah jumbo, di lahan yang disewa dari pihak swasta tersebut juga dikembangkan tanaman pertanian lainnya, seperti terong, bawang merah, dan dorong bawang, yang juga terlihat tumbuh subur meski ditanam secara tumpang sari. BUMDPT Cianjur Subih Mukti Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang sekarang memang berfokus kepada kemitraan dengan rekan-rekan petani, khususnya petani di wilayah Cianjur Selatan. Hal yang sekarang kita lakukan adalah konsentrasi untuk budidaya di bawang merah dan cabai. Jadi cabai yang kita tanam ada cabai keriting, cabai rawit merah, cabai besar, dan cabai tanjung. Jadi kalau bapak-bapak sekarang ada di lokasi sukanegara, tepatnya di desa Cimapak ini adalah perkebunan cabai keriting seluas 2 hektare dan cabai besar seluas 3 hektare, jadi kurang lebih 5 hektare. Nah ini saat ini menjelang Idul Fitri 2023, kami rencana mau panen perdana di satu minggu sebelum hari H. Jadi insya Allah akan membantu pasokan komunitas di wilayah Cianjur, khususnya pasar Cianjur. Ada dua unggulan, aneka cabai dan bawang merah. Sasaran pertama memang kita adalah anak-anak muda, sasaran pertama. Jadi yang seperti disampaikan Pak Bupati Cianjur, bahwa kita akan coba mengangkat atau memperbanyak angkatan kerja di dunia pertanian, khususnya bagi pemuda-pemuda Cianjur. Nah ini prioritas kami, makanya yang kita rekrut ini adalah anak-anak muda yang kami harapkan nanti dia bisa mengembangkan ilmu di desa masing-masing, bisa menciptakan pelaku-pelaku usaha pertanian di desa masing-masing, sehingga program BUMD CSM membangun agribus pertanian di perdesaan itu bisa terwujud. Para petani muda yang dibina oleh BUMD Cianjur Subih bukti melakukan, setelah mendapatkan edukasi terkait pola tanam, mereka mampu meraih hasil yang lebih dibandingkan saat mereka bertani secara mandiri. Dari lahan seluas 1 hektare, yang semula hanya bisa menghasilkan 5 hingga 6 ton. Saat ini, dari 20 ribu pohon yang ditanam, mereka bisa panen minimal 8 hingga 10 ton. Dan Alhamdulillah, kami sejak bergabung atau bermitra dengan CSM, kejahatan kami juga meningkat. Yang dulu-dulu saya sempat kebingungan dengan pemasaran yang mana aneka komunitas kami, seperti sayur mayur, khususnya cabai, itu harganya fuktuatif. Dan kami harus memikirkan dari permodalan, pemasaran, jadi kebingungan. Nah, dengan adanya kerjasama kami dengan PT CSM Cianjur Subih bukti, atau PT Cianjur, Alhamdulillah kami dari segi pemasarannya pun dipasarkan oleh CSM. Bukan hanya dari pemasaran juga, kami kan kemarin-kemarin keberakang itu sempat kebingungan dari segi permodalan. Nah, dengan adanya CSM, CSM itu menjadikan serana produksi pertanian. Nah, nanti dari hasil pertaniannya saya dipotong dengan hasil produksi kami. Dan Alhamdulillah, saat ini saya tidak kebingungan untuk menjual hasil produksi kami, Pak khususnya. Dan dengan adanya CSM juga, dari IPM mungkin ada kenaikan juga, termasuk pemberdayaan setempat ya, termasuk hari orang kerja itu, karyawan kami juga nambah gitu Pak, yang tadinya saya hanya 5 atau 6 orang karyawan, sekarang menjadi hampir 30 sampai 60 orang untuk karyawan kebun kami ini. Terima kasih sekali kepada BUMD Cianjur, khususnya sama Bapak Bupati, kita sudah mengadakan program pertanian lewat BUMD Pak. Hasil produksi yang bisa dimaksimalkan tersebut, mampu memenuhi kebutuhan komoditas sayuran di Kabupaten Cianjur. Meski sudah ada permintaan dari sejumlah wilayah di luar Cianjur, namun BUMD CSM mengaku hingga kini masih belum bisa memenuhinya, dan tengah fokus menutup kebutuhan di wilayahnya. Terima kasih sudah menonton!